beberapa uji non parametrik yang pertama ada uji tanda berpasangan, yang kedua uji perangkat 2 sampel man wide neck yang ketiga uji peringkat 2 sampel willock koson, yang keempat uji korelasi peringkat spearman yang kelima uji konkordansi kendal yang keenam uji round s yang pertama uji tanda berpasangan uji ini dilakukan pada 2 sampel terpisah atau independen pada tanda plus data pada sampel 1 lebih dari pasangannya sampel 2 tanda min data pada sampel 1 kurang dari pasangannya sampel 2 dan tanda 0 data pada sampel 1 sama dengan pasangannya sampel 2 tanda 0 tidak digunakan dalam perhitungan standar penetapan hasil uji berdasarkan tujuan pengujian jika yang ingin diuji sampel 1 lebih dari sampel 2 maka penetapan hasil uji berdasarkan jumlah tanda plus jika yang ingin diuji sampel 1 kurang dari sampel 2 maka penetapan hasil uji berdasarkan jumlah tanda min nilai P0 disesuaikan dengan nilai pengujian P yang diinginkan dalam soal atau jika ingin diuji proporsi sampel 1 sama dengan proporsi sampel 2 maka P0 sama dengan Q0 sama dengan 0,50 uji peringkat 2 sampel men white knee uji ini merupakan alternatif uji beda 2 rata-rata parametrik dengan menggunakan T atau sampel-sampel berukuran kecil maka pertama pengujian ini adalah pengurutan nilai mulai dari yang terkecil hingga terbesar pengurutannya dilakukan tanpa pemisahan kedua sampel selanjutnya lakukan penetapan rank atau peringkat peringkat ke satu diberikan pada nilai terkecil dari diurutan pertama peringkat tertinggi diberikan pada nilai terbesar jika tidak ada nilai yang sama maka urutan sama dengan peringkat jika ada nilai yang sama maka ranking dihitung dengan rumus peringkat R sama dengan stigma urutan data yang bernilai sama mengaktur banyak data yang bernilai sama terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! setelah menonton! h uji peringkat bertanda wil kosong uji ini memperhitungkan baik selisih plus atau min atau W plus atau W min maupun besarnya alas selisih tersebut pada uji ini variable X maupun Y diurutkan atau dibuat peringkat mulai dari satu dan seterusnya jika ada data yang sama maka urutan peringkatnya merupakan rata-ratanya atau dua data atau lebih memiliki peringkat yang sama hipotesis nol biu sama dengan biu 0 atau biu 1 sama dengan biu 2 akan ditolak dan alternatifnya biu kurang dari biu 0 atau biu 1 kurang dari biu 2 akan diterima hanya bila webless besar dan webmin kecil bila alternatifnya dua arah kita tolak H0 dan terima H1 bila webless atau webmin yang berarti W cukup kecil prosedur ini ditinggalkan sebagai berikut uji korelasi peringkat spearman dua uji terakhir dari main white me dan webless ditujukan untuk dua sampel yang saling bebas atau independen sedangkan uji peringkat spearman ditujukan untuk penetapan peringkat data berpasangan konsep dan interprestasi nilai korelasi spearman sama dengan konsep koefisien korelasi pada regresi linear sederhana terima kasih telah menonton! 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 item yang dinilai berperingkat sama maka penetapan peringkat seperti dalam main white nih dapat dilakukan dengan ambil rata-rata peringkatnya uji krus kolwalis merupakan alternatif uji F guna menghindari asumsi bahwa contoh diambil dari populasi normal untuk menguji hipotesis nol h0 bahwa k contoh itu berasal dari populasi yang identik maka hitunglah H12 per n n ditambah satu sigma r2i per n i kurang tiga n ditambah satu bila H jatuh dalam wilayah kritik hal lebih dari X2a dengan V sama dengan k min 1 derajat bebas maka H0 ditolak pada taraf A sedangkan bila H jatuh di luar wilayah kritik terimalah H0 selamat menikmati